Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Betani Fresnointing. Selamat mendengarkan. Saat kami memandang engkau, pertolongan kami datang daripadamu. Saat kami rest, saat kami percaya, berserah, beristirahat di dalam hadiratmu, kami melihat kasih karuniamu diturunkan bagi kami. Sampaikan firmanmu Tuhan, pagi ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Angkat tangannya dan sama-sama berkata, Amen. Lebih mantap lagi katakan, Amen. Tumpuh tangan-tumpuh tangan, paling meriah, Haleluya. Prosper people say, I grow, I grow, I glorify. Amen. Gimana kabar Bapak Ibu saudaraku semuanya? Dengan iman percaya berkata, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet, muda, Amen. Silahkan duduk, Shalom. Ya, pagi ini Bapak Ibu kita akan sampai pada remah yang Tuhan berikan, tuntunan buat kita, bagian yang ketiga. Rest, God already do the best. Bagian yang ketiga. Baca sama-sama yuk judulnya, satu, dua, tiga. Kurang keras, dua, tiga. Rest, God already do the best. Saudaraku, inilah cara hidup di dalam perjanjian yang baru. Dalam perjanjian yang lama, do the best. Kita yang bekerja, kita yang berupaya, Yang terbaik, sisanya Tuhan yang ngerjakan. Tapi dalam perjanjian yang baru, Percayalah, beristirahatlah, Berserahlah, Maka Tuhan, Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Katakan Amen. Ya, Ini bagian yang ketiga Bapak Ibu. Bagian pertama, Kamis minggu lalu, kemudian, Bagian kedua minggu kemarin, Dan pagi ini di, 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 apa namanya, Di ujung bulan Agustus, Kita sama-sama belajar bagian yang ketiga. Rest, God already do the best. Beristirahatlah, berserahlah, Percayalah, Sebab Tuhan sudah menyelesaikan yang terbaik. Bagi saudara, saudara, dan saya. Tepuk tangan, paling meriah. Jadi bagi umat Allah, Dalam Ibrani 4, 9, Masih ada janji untuk, Sama-sama baca, Beristirahat. Seperti Allah beristirahat, Pada hari yang ketujuh itu. Amin. Jadi saudara ku masih ada hari, Bagi kita, Untuk istirahat. Yaitu sabat, Hari perhentian. Dan kita tahu, Seperti saya khutbah kemarin, Mujisat, Orang yang sembuh di kolam Betesda. Mujisat, Apalagi, Orang yang bungkuk 18 tahun. Mujisat, Orang yang struk, Semuanya mengalami kesembuhan, Di hari sabat. Di hari sabat. Sabat bicara berhenti, Sabat bicara berhenti, Dari semua, Aktivitas, Sabat bicara, Hanya di dalam hadirat Tuhan. Nah, Saudara ku ternyata, Hari itu, Masih ada sampai hari ini. Dan saudara dan saya, Hidup di dalam, Hari itu. Yaitu hari, Dimana Tuhan memberikan janji, Untuk saudara dan saya, Beristirahat. Seperti apa? Seperti, Pada waktu Tuhan menciptakan, Langit bumi dan segala isinya, Selesai di hari ke enam, Hari ke tujuh, Tuhan istirahat. Artinya, Enam hari Tuhan, Udah menyelesaikan, Semua yang terbaik. Nah, Sekarang, Bapak ibu saudara dan saya, Diberikan hari itu, Yaitu hari seperti, Waktu Tuhan beristirahat. Kenapa? Karena Allah, Telah menyelesaikannya, Bagi anda dan saya. Amin. Kata istirahat ini, Artinya apa? Berserah percaya, Sepenuhnya. Ayat yang ke sebelas, Kita lihat, Sebab itu, Marilah kita berusaha, Sungguh-sungguh, Untuk menerima, Istirahat, Yang dijanjikan Allah itu. Jangan sampai, Seorang pun dari kita, Gagal. Seperti, Orang-orang Israel. Karena, Tidak percaya, Kepada Allah. Saudaraku, Orang Israel, Tidak mempercaya Allah sepenuhnya. Mereka gagal, Masuk di hari istirahat. Mereka gagal, Masuk di hari perhentian. Akhirnya apa? Karena mereka, Tidak mempercayai, Tuhan sudah bekerja, Mereka mengupayakan, Dengan kekuatan mereka. Upaya mereka ini, Adalah sebuah, Ketidak percayaan, Kepada Tuhan. Ketidak percayaan, Bahwa Tuhan sudah menyelesaikan, Bagi mereka, Ini disebut kegagalan. Akhirnya, Mereka tidak pernah masuk hari perhentian. Letih, Lesu, Lemah, Gagal, Dan tidak mendapatkan, Kasih karunia. Minggu lalu, Saya khotbah tentang, Noh, Mendapat kasih karunia. Kata kasih karunia, Pertama kali muncul, Itu di dalam, Kitab Kejadian 6, Ayat 8. Arti kata, Noh, Istirahat. Berarti, Kalau saya boleh gabungkan, Istirahat, Mendapatkan, Kasih karunia. Istirahat, Menemukan, Kasih karunia. Berarti, Kalau Bapak, Ibu, Saudaraku, Saudaraku, Seperti ayat 11 ini, Bisa masuk, Dalam masa istirahat, Seperti yang dijanjikan Allah, Anda, Menerima, Kasih karunia, Demi kasih karunia. Keputangan, Buat Tuhan. Kasih karunia, Apa yang kita perlukan? Kita tidak perlu, Kita tidak hanya, Perlu kasih karunia, Keselamatan. Karena, Kasih karunia, Keselamatan, Saudaraku, Kalau Anda hanya perlu itu, Mirip sama orang yang mati, Di sebelah Yesus, Di kayu salib. Dia hanya butuh, Kasih karunia, Keselamatan. Setelah dia terima, Dia mati. Tapi, Anda dan saya masih hidup ini, Kita butuh, Kasih karunia, Kesehatan. Kita butuh, Kasih karunia, Finansial. Kita butuh, Kasih karunia, Kesembuhan. Kita butuh, Kasih karunia, Terobosan, Mucisat, Dan lain sebagainya. Termasuk, Kasih karunia, Promosi, Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, Kapan kita mendapatkan itu? Saat Anda dan saya, Berhasil, Masuk, Di dalam, Res, Hari istirahat. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, Katakan amin. Baik. Langsung saudaraku, Kita lihat, Ya. Dalam Injil Yohanes, Pasal yang ke-6, Ini, Peristiwa setelah Yesus, Bikin mujisat yang banyak. Dan ini masih anget, Masih panas, Yesus baru buat mujisat, Lima roti, Dua ikan, Untuk memberi makan, Lima ribu orang laki-laki. Belum termasuk perempuan, Dan anak-anak. Lalu kata mereka, Kepadanya, Apakah yang harus kami buat? Supaya kami, Baca sama-sama, Mengerjakan pekerjaan, Yang dikehendaki Allah. Pertanyaan yang sama, Yang sering dikumandangkan, Oleh jemaat. Apa yang harus saya lakukan, Supaya saya, Melakukan sesuatu, Yang Allah kehendaki. Betul gak? Banyak saudaraku, Anak-anak muda, Banyak orang-orang, Yang baru bertobat. Mereka, Tanya, Pak, Apa yang harus saya lakukan? Supaya saya, Berbuat sesuatu, Yang Tuhan kehendaki. Terus saudaraku, Jawab Yesus, Kepada mereka, Inilah pekerjaan, Yang Tuhan kehendaki. Baca sama-sama apa? Yaitu, Hendaklah, Kamu percaya, Kepada dia, Yang telah, Diutus Allah. Saudaraku, Murid-murid, Atau orang Yahudi, Ribuan orang, Tanya kepada Yesus, Apa yang harus saya buat, Untuk melakukan pekerjaan, Yang Tuhan kehendaki, Yang Allah kehendaki. Yesus jawab sederhana, Ini loh, Pekerjaan yang Allah kehendaki, Kamu percaya, Kepada aku, Itu Yesus, Yang telah, Diutus Allah. Kata percaya ini apa? Berserah. Kata percaya ini apa? Penuh. Ini, Pekerjaan, Yang dikhendaki Allah, Dalam hidup saudara dan saya, Katakan dengan saya apa? Percaya, Kepada, Yesus. Katakan amin. Terus, Oke, Versi, Versi berikutnya, Versi berikutnya, Ya. Saudaraku, Dalam versi F-A-I-H, Supaya untuk lebih memperjelas, Mereka bertanya, Apa yang harus kami lakukan, Untuk menyenangkan Allah? Siapa yang mau menyenangkan Allah, Di tempat ini? Lampirkan tangannya. Imilda, Mau menyenangkan Allah? Wah, Pak Kos, Mau menyenangkan Tuhan? Apa yang harus kami lakukan, Supaya Allah senang? Pekerjaan apa, Yang harus saya lakukan, Untuk menyenangkan Allah? Terus saudaraku, Inilah, Kehendak Allah. Percayalah kepada, Dia, Yang telah diutusnya. Saud Yesus, Kepada mereka. Ternyata ini, Bapak Ibu, Ya. Apa sih yang dikhendaki Allah? Ini. Percaya kepada Allah. Ini pekerjaan yang paling menyenangkan Allah. Anda dan saya, Percaya, Sepenuhnya kepada Yesus. Katakan amin. Amin. Percaya. Percaya kepada apa? Apa yang sudah dia lakukan, Untuk saudara dan saya. Katakan amin. Dia sudah lakukan apa buat saudara? Sudah lakukan semuanya. Dia sudah mati buat saudara. Dia sudah mati buat saya. Dia sudah menyelesaikannya. It's finished. Nah, Apakah Anda percaya? Terus saudaraku. Mereka berkata, Tunjukkanlah kepada kami lebih banyak mujizat. Kalau engkau menghendaki kami percaya bahwa engkau adalah Mesias. Jadi yang dimaksud oleh Yesus, Apa sih pekerjaan yang paling disukai Tuhan? Apa perbuatan yang paling menyenangkan Allah? Apa sih yang harus Anda buat supaya Allah senang? Yesus cuma ngomong satu. Percaya, Aku Mesias. Taukah Anda Mesias? Mesias bicara apa? Penyelamat. Mesias bicara apa? Dia menggantikan saudara untuk mati. Akibat murka Allah akan dosa. Mesias bicara apa? Semua sudah diperbuat oleh dia. Kalau keselamatan saja, Tuhan berikan. Apalagi yang lain. Halo? Amen. Ini. Saudaraku, Seperti korban minggu lalu, Saya bilang gini. Orang Yahudi, Anda lihat. Tunjukkan kepada kami lebih banyak mujizat. Orang Yahudi selalu minta apa? Tanda. Orang Yahudi, Yang orang Yunani minta apa? Hikmat. Maka Injil Kasih Karunia, Yesus mati dan bangkit Untuk menyelesaikan semua Yang harus kita selesaikan. Itulah yang dimaksud dengan Kasih Karunia. Itu bagi orang Yahudi, Kebodohan. Bagi orang Yunani, Omong kosong. Halo? Nah saudaraku, Kenapa? Karena orang Yahudi selalu dari zaman dulu. Tunjukkan kepada kami lebih banyak mujizat. Supaya kami percaya. Kurang mujizat apa? Yesus buat. Air jadi anggur. Orang mati bangkit. Orang kusta. Penyakit yang terasing. Penyakit yang gak tersembuhkan. Sembuh. Stroke sembuh. Betul? 5 roti, 2 ikan. Cukup itu 5 ribu orang. Mujizat apalagi yang kurang? Dari zaman di Mesir. 10 tulah. Kemudian di Padanggurun. Laut tebrau terbelah. Gunung batu dipukul keluar air. Tiap pagi. Roti mana? Tiap sore. Apa lagi? Burung puyuh. Tapi mereka masih minta tanda mujizat. Maka Bapak Ibu. Perkerjaan apa sih yang paling Tuhan kehendaki dalam diri saudara? Mempercayai Yesus sepenuhnya. Amin. Amin. Itu toh. Orang Yahudi selalu minta tanda. Orang Yunani selalu minta hikmat. Masuk akal gak pengajaranmu? Masuk akal gak injilmu? Masuk akal gak beritamu? Kalau gak masuk akal, gak masuk logika. Prek. Itu orang Yunani. Orang Yahudi. Kalau gak ada mujizat, gak ada tanda. Prek. Maka kotbah seminggu lalu masih ingat? Yesus adalah kekuatan dan hikmat kita. Kekuatan itulah yang membuat mujizat terjadi. Hikmat itulah yang membuat saudaraku menuntun, mengarahkan kita. Berjalan, berlari. Menjadi pemenang dalam kehidupan. Keputangan paling meriah. Amin. Nah Bapak Ibu. Tunjukkan pada kami. Ya. Tunjukkan pada kami lebih banyak mujizat. Bla 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 bla. Sekali lagi. Saya simpulkan. Apa sih yang digendaki Tuhan? Hari ini mungkin Bapak Ibu yang di rumah atau yang disini bertanya. Apa yang harus kami lakukan? Untuk menyenangkan Tuhan. Mungkin Anda bertanya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya merdeka? Percaya Indonesia udah merdeka. Kalau gak amin? Amin. Iya udah merdeka ke belum? Sudah. Sama Anda udah dimerdekakan dari dosa. Akar penghukuman udah dicabut. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan yes. Amin. Percaya. Yesus. Mesias. Sudah melakukan semuanya. Bagi kita. Maka. Masuklah. God already. To the best. Buat saudara. Dan saya. Tepuk tangan. Baling mereka katakan amin. Terus saudara. Terus. 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 Saudaraku. Dalam kisah Rasul 16 ayat 30 dan 31. Saya baca dua ayat. Tapi ini bercerita tentang Paulus dan Silas. Di penjara saudaraku. Dia memberitakan injil mereka di penjara. Dan malam itu di penjara. Paulus dan Silas. Menaikkan pujian. Ini orang yang res. Di tengah penjara pun. Di tengah dia habis dianiaya. Dia tetap beristirahat dalam hadirat Tuhan. Paulus mengambil. Paulus mengambil sama Silas nyanyi lagu. Sudaraku. Lagu apa ya? Coba tanya Paulus dulu. Tolong di telpun Paulusnya. Angkat tangan. Angkat tanganmu. How great doa. Semua yang di rumah angkat tangannya. Naikkan pujian ini. How great doa. How great doa. Oh great doa. Amin. Seperti korbas saya saudaraku. Nyanyian pujian. Menyanyikan nyanyian kasih setia Tuhan. Itu menghancurkan spirit of heaviness. Paulus dan Silas di penjara. Tengah malam. Paulus nyanyikan lagu ini. Paulus ambil suara satu. Silas ambil suara dua. Malekat ambil suara tiga. Terjadi gempa bumi. Bam, 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 bam. Dan seluruh penjara itu saudaraku. Roboh. Mereka bebas dari belunggu-belunggu. Kemudian kepala penjara Filipi ketakutan. Paulus berkata tenang. Mereka gak ada yang kabur. Kami tetap disini. Mereka seolahku kepala penjara Filipi. Yang adalah orang Rom. Kaget. Melihat. Nyanyian pujian yang dinaikan Paulus dan Silas. Membuat ada gempa bumi terjadi. Hanya di penjara itu saja. Allah memerdekakan. Allah membebaskan mereka. Maka kemudian kepala penjara Filipi bertanya. Yang mengantar mereka keluar. Udah dibebasin nih. Karena udah bebas. Sambil berkata. Sebenarnya saudaraku kepala penjara Filipi ini mau bunuh diri. Kenapa? Prustasi. Lihat gempa bumi. Lihat penjara. Lihat tawanan kabur. Dia mau bunuh diri. Kemudian Paulus berkata. Jangan bunuh diri. Blah, blah, blah. Terjadi dialog. Akhirnya kepala penjara ini mengantar mereka keluar. Sambil berkata. Tuhan. Apa yang harus aku berbuat? Baca sama-sama. Aha. Apa yang harus aku berbuat? Supaya aku selamat. Saya mau tanya. Tolong dengar. Ada 4.300 agama di seluruh dunia. Agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan. Yang lagi viral bulan lalu. Itu agama bahai. Itu sudah ada saudaraku. Kalau anda ke Israel. Ya. Ciana pernah kan. Ke kota apa itu. Koming pernah lihat. Gedung bagus. Itu pusatnya bahai. Ada di kota Haifa. Nah saudaraku. Itu lagi viral. 4.300 agama. Anda tanya. Kepada para pemimpin. 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 Pemimpin agama. Dan kepercayaan di seluruh dunia. Tanya sama mereka. Tanya kepada nabinya. Kalau masih ada yang hidup. Apa yang harus aku berbuat. Supaya aku selamat. Kira-kira. Mereka akan jawab apa. Jawab apa Israel. Pak Iwan. Kalau Pak Iwan tanya kepada nabi. Salah satu agama dari 4.300. Katakan agama baru. Agama Maradona. Kan itu baru muncul itu sekarang. Betul. Ada kan agama Maradona kan. Baru muncul. Katakan Maradona masih hidup. Katakan nabi dari agama baru itu masih hidup. Anda tanya. Apa yang harus aku berbuat. Supaya aku selamat. Maka para pemimpin agama. Akan menjelaskan ABCDEZ. Kamu harus berbuat baik. Kamu harus menjauhi dari dosa. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Ada begitu banyak persyaratan. Yang mana. Saya percaya. Tidak ada seorang pun. Yang bisa memenuhi syarat. Betul. Tapi apa yang Paulus dan Silas jawab. Mari kita baca. Jawab Paulus dan Silas. Dua tiga sama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat. Amin. Simple atau susah? Gampang atau susah? Yang keras jawabnya. Gampang atau susah? Gampang. Tidak dibilang. Kamu harus punya amal A, B, C, D, E. Kamu harus berbuat baik. Kamu harus begini. Kamu harus begini. Kamu harus menjaga ini. Kamu harus menjaga ini. Enggak. Kamu tidak boleh iri hati. Kamu tidak boleh dengki. Enggak. Saudaraku. Persyaratannya simple. Maka kata bertobat dari versi 4300 agama yang ada di seluruh dunia adalah berbalik dari dosa kepada perbuatan yang lebih baik. Tapi kata bertobat di dalam kekristianan bukan itu. Di dalam kekristianan bertobat artinya apa? Metanoia. Dari tidak percaya Yesus menjadi percaya. Yang membuat kamu selamat. Yang membuat dosamu diampuni. Bukan kamu. Berbalik dari dosa. Bukan. Kalau anda berkata oke hari ini saya tidak akan membuat dosa lagi. Minggu depan siapa yang jamin lu tidak jatuh lagi dalam dosa. Janji lu rapuh. Apa yang membuat saudara dan saya selamat? Maka bertobat itu artinya metanoia. Perubahan pola pikir. Dari tidak percaya Yesus menjadi percaya. Kok enggak amin. Amin. Begitu kepala penjara Filipi percaya. Dengarkan saya. Begitu kepala penjara Filipi percaya Yesus adalah Tuhan. Hari itu juga. Dengarkan. Dosanya diampuni. Merti saudara? B.N. anggap. Jadi dosanya diampuni bukan karena. Saudaraku. Dia enggak berbuat dosa. Enggak. Oh dulu pembunuh kemudian enggak membunuh. Terus kemudian oh berarti dosanya diampuni. Enggak. Karena dia percaya. Yesus Tuhan. Nah dia menjadi orang benar bukan karena perbuatan benar dia. Dia menjadi orang benar karena kebenaran itu diberikan. Yang ngerti lambaikan tangannya. Ngerti? Nah dengan identitas baru sebagai orang benar. Dia hidup benar. Kenapa saya berhenti minum? Tahun 85 saya suka minum saudaraku. Sekarang juga masih minum air. Tahun 85 saya masih merokok. Begitu saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Dalam pencarian saya. Maka anda pernah dengar kesaksian saya. Saya masuk di banyak gereja. Saya belajar agama lain. Saya mencari kebenaran sampai ini. Saya ketemu. Yesus Tuhan. Aku percaya dia. Dan saat itu juga. Saya jadi orang benar. Nah. Saya berjalan sebagai orang benar. Dengan identitas yang baru. Sebagai orang benar. Anda tahu? Apa yang saya lakukan saudaraku? Saya mengalami metamorfosa setiap hari. Dari metanoia ke metamorfosa. Jadi dosaku diampuni bukan karena aku gak merokok. Bukan karena aku gak minum lagi. Bukan. Dosaku diampuni karena aku percaya Yesus. Anggap? Karena aku adalah orang benar. Sekarang aku berjalan. Sebagai orang benar. Aku bersikap. Sebagai orang benar. Amen. Yes. Karena saya sudah dikuduskan. Saya menjaga kekudusan itu. Itu identitas yang baru. Amen. Amen. Ingat. Pak Iwan ingat gak yang disalib di sebelah Yesus? Yang ingat. Ingat. Emang pernah ketemu? Ingat. Pak Miming ingat? Enggak. Emang gak pernah tahu ceritanya? Saudara yang disalib di sebelah Yesus. Dia penjahat. Dan penjahat kelas paling jahat. Makanya hukumannya apa? Salib. Perbuatan baik apa yang pernah dia lakukan? Enggak ada. Dia hanya ngomong. Yesus ingatlah akan aku. Saat engkau datang jadi raja. Yesus bilang apa? Hari ini juga. Kamu sama-sama aku di Firdaus. Halo. Ya lala semangat lala. Jangan diam-diam aja. Tenang. Kangen sama Alvin. Tenang gak usah. Percaya. Saudaraku. Halo. Dengar-dengar nih ya. Bapak Ibu dengar. Orang yang di sebelah Yesus ini. Enggak pernah berbuat baik. Penjahat. Tapi selamat enggak Pak Iwan? Hah? Enggak. Yang satunya enggak. Yang ini selamat. Apa Iwan di jahat? Yang mana? Yang ini selamat. Yang bilang ingatlah akan aku selamat. Yang satunya yang enggak percaya sama-sama jahat. Enggak selamat. Betul? Apa perbuatan baik apa yang dia lakukan? Enggak ada. Dia hanya percaya. Nah ini maka kalau Anda tanya apa sih perbuatan yang paling dikendaki Tuhan yang paling berkenan. Sama-sama katakan dengan saya. Percaya Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Opa ternyata bukan perbuatan baik. Bukan pelayanan. Bukan persembahan. Bukan. Yang paling ini. Kalau kamu udah percaya. Lainnya menyusul. Kamu melayani dasarnya percaya. Kamu hidup di dalam kekundusan. Dasarnya kamu sudah diampuni. Bukan mengejar kekundusan supaya kamu kundus. Tidak. Ini bedanya. Baca sama-sama sekali lagi. Ayat 31. Dua tiga. Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan? Engkau dan seisi? Hmm. Amen. Keselamatan terjadi untuk kepala penjara Filipi. Jadi kalau hari ini Anda tanya ke saya. Pak. Apa yang harus saya lakukan. Supaya Tuhan senang. Percaya sepenuhnya kepada dia. Kalau ada di rumah yang mendengar khutbah ini. Anda mungkin tanya. Pak. Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat. Masuk Firdos. Percaya. Tidak ada Tuhan lain. Selain Yesus. Keputangan buat Tuhan Yesus. Next saudara. Dalam Matius 8 ayat 17. Kita lihat. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita. Dan menanggung penyakit kita. Siapa yang memikul kelemahan saudara? Yang keras jawabnya. Halo. Siapa yang menanggung penyakit saudara? F.I.H. Hanya. Ia mengambil segala kelemahanmu. Segala kelemahanmu. Halo. Angkat tangan yang di rumah. Yang disini angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus mengambil segala kelemahanmu. Segala kelemahanmu. Mungkin ada yang sedang berputus asa. Ada yang lemah di dalam hal apapun. Ada yang sedang prustasi. Ada yang sudah capek. Ada yang sudah lelah. Firman Tuhan berkata. Yesus mengambil segala kelemahanmu. Dan menanggung segala penyakitmu. Anda yang sakit. Yang di rumah-rumah. Yang merasakan mungkin hari ini Anda sedang sakit. Dengar. Nubuatan Yesus yang dikenapi. Yesus yang menanggung segala penyakitmu. Yesus yang mengambil segala kelemahanmu. Kenapa kita sehat, kuat, makmur, panjang umur. Karena Yesus dibuat sakit. Yesus dibuat lemah. Yesus dibuat mati muda. Supaya saudara dan saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Tempuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saudaraku terus saudara. Ntar, ntar. Satu Petrus dua. Ya bagian terakhir ada. Di bahan. Satu Petrus dua. Nah. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Hidup untuk kebenaran. Ingat. Jadi saudaraku bukan kita berbuat benar dulu. Tapi kita dibenarkan dulu. Setelah kita dibenarkan. Kebenaran ini adalah anugerah. Kebenaran ini diberikan. Kita hidup sebagai orang benar untuk kebenaran. Baca sama-sama bagian terakhir. Angkat tangan. Dan baca dengan keras. Dua, tiga. Oleh bilor-bilurnya saya telah sembuh. Oleh bilor-bilurnya saya telah sembuh. Oleh bilor-bilurnya Anda telah sembuh. Tepuk tangan buat Tuhan katakan amin. Lebih merek lagi katakan haleluya. Amin. Nah. Saudara. Oleh bilor-bilur Yesus. Kamu telah sembuh. Dua pertanyaan dijawab sama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Apa? Pekerjaan apa yang harus aku buat. Supaya Tuhan senang. Yesus menjawab. Percaya kepada aku. Kepala penjara Filipi bertanya. Apa yang harus aku lakukan. Supaya aku selamat. Paulus Silas menjawab. Percaya kepada Yesus Kristus. Hal yang sama. Untuk penyakit. Oke. Kembali ke bahan. Ke awal. Kalau keselamatan terjadi. Dalam hidup kita. Bukan karena upaya. Dan kerja keras kita. Keselamatan terjadi dalam hidup saudara. Ingat. 4300. Agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Mengajarkan. Kamu bisa selamat. Kalau kamu melakukan seluruh. Peraturan dan hukum. Di agama A. Di agama B. Dan gak mungkin. Mustahil. Orang bisa melakukannya. Setuju. Keselamatan terjadi dalam hidupmu. Bukan karena upaya. Dan kerja kerasmu. Efesos 2 ayat 8. Karena kemurahannya. Saudara. Diselamatkan. Karena iman kepada Kristus. Karena kasih karunia. Saudara dan saya selamat. Aldi. Kamu bisa selamat. Karena kasih karunia. Kemurahan Tuhan. Karena imanmu. Karena kamu percaya. Bahkan. Iman itu pun bukan dari saudara sendiri. Iman itu juga adalah apa? Kasih karunia. Pemberian Allah. Kepadamu. Halo. Jadi saudaraku. Kalau saudara-saudara dan saya. Bisa percaya. Bisa percaya. Yesus itu Tuhan. Anda bisa memiliki iman. Itu pun juga pemberian Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Amen. Haleluya. Setuju. Jadi saudaraku. Kita selamat bukan upaya. Bukan kerja keras. Itu adalah kasih karunia. Karena iman kita. Bahkan iman kita pun. Itu juga pemberian Tuhan. Apa yang kita mau sombongin. Kita bisa percaya aja itu pemberian Tuhan. Firman Tuhan berkata. Roh kudus lah yang bisa. Roh kudus lah yang membuat Anda dan saya. Percaya. Yesus itu Tuhan. Kembali. Terus saudaraku. Lalu. Ini gaya hidup. God already do the best. Kalau kita tahu bahwa keselamatan. Itu karena kasih karunia. Bukan upaya kita. Lalu mengapa. Mujisat. Kesembuhan. Terobosan keuangan. Dalam kurung. Setuju percaya. Itu adalah mujisat yang lebih kecil dari keselamatan. Setuju. Harus dengan upaya dan kerja keras Anda. Maka ada orang-orang yang begitu kuatir. Minggu lalu saya khutbah. Ada orang-orang yang begitu kuatir. Untuk keuangannya. Ada orang-orang yang begitu kuatir untuk rasa sakit di tubuhnya. Mungkin Anda tanya. Pak Agung pernah khuatir. Ada rasa sakit di tubuh. Iya. Minggu lalu saya saksikan. Januari 2019. Di satu kota di Turki. Tiba-tiba mata kiri saya gelap. Begitu pulang. Hasil pemeriksaan. Dokter dan profesor. Profesor atau bukanlah. Kira-kira dokter ahli di Cicendo. Lewat beberapa komputer yang ada. Saya difonis. Akan mengalami kebutaan. Karena glukoma itu lama-lama akan buta. Saya khuatir. Saya gak bisa bayangkan. Jadi pendekar mata satu sudah. Kayak bajak laut. Betul kan? Apa yang saya lakukan? Saya menyerahkan kekhawatiran saya. Kepada Tuhan. Ambil kunci D. Seperti pujian tadi. Kupandang wajahmu. Dan berseru. Sama-sama. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kau lah harapan. Dalam hidupku. Bapak Ibu. Saya serahkan kekhawatiran saya akan rasa sakit di mata saya. Itu namanya punya kehidupan res. Percaya. Udah percaya. Saya tahu. Pasti di rumah ada yang bertanya. Pak. Kalau udah saya selahkan tapi masih ada rasa sakit. Apalagi yang harus saya buat. Kok gak ada tanda-tanda kesembuhan. Saya mau jawab. Sesungguhnya gak ada lagi yang harus kamu buat. Kalau Yesus gak bisa buat-buat saudara. Kalau Yesus gak bisa menolong saudara. Siapa lagi yang mau menolong saudara. Tapi kabar baiknya. Yesus. Telah menolong saudara. Yesus sudah menyembuhkan saudara. Amin. Maka istirahat res menerima kasih karunia. Dan apa yang saya alami. Saya terima kasih karunia. Beberapa waktu kemudian mata saya diperiksa. Dokter kaget. Sudah gak ada gulkoma. Sampai hari ini saya bisa melihat. Saya sembuh. Saya masih bisa lihat revival. Oh ternyata ganteng. Holy ternyata cantik. Waduh. Coba kalau mata satu begini. Sudaraku. Kegantengannya tinggal separuh. Betul gak? Halo? Nah. Sudaraku hal yang sama. Kalau keselamatan. Bukan upaya kita. Apakah kemakmuran itu adalah upaya saudara? Tidak. Ada orang yang mengupayakan untuk makmur. Dan gak makmur-makmur. Bahkan kasih namanya diubah menjadi makmur. Juga gak makmur juga. Dulu namanya siapa jadi makmur si homing. Misalkan saudaraku. Tetap gak berubah. Halo? Ikut nyanyi jangan terpesona dengan suara saya. Sama-sama. Peganglah tanganku. Jangan melepaskan. Jangan melepaskan kau lah harapan dalam hidupku. Amin. Saya memandang Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Butuh dana. Butuh dana. Baru ada dua puluhan. Kita butuh seratus. Masih lapan puluhan lagi. Miliar. Bukan juta. Saudaraku. Apa yang saya lakukan? Kalau keselamatan. Kalau keselamatan. Bukan upaya saya. Terlebih mujizat untuk membangun gedung gereja. Bagian saya hanya rest. God already do the best. Dia udah menyelesaikannya. Pandang di kayu salib. Pada waktu anda memandang salib Kristus. Dia udah melakukan 2000 tahun yang lalu buat saudara. Sakit penyakit saudara ditimpakan pada tubuh Yesus. Segala kelemahan saudara dipikulnya. Diambilnya. Bagian mana yang lemah dalam hidupmu hari ini. Ada orang-orang yang berkata. Pak aku udah gak mampu lagi hidup. No. Kelemahanmu diambil oleh Tuhan. Pak kayaknya saya udah gak sanggup lagi berjalan. No. Saat kau pandang salib Kristus. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Waktu engkau res. No. Artinya istirahat. Mendapat kaskarunia. Saudaraku. Ini yang saya lakukan. Justru di masa pandemi. Dengan PPKM. PPSBB ganti PPKM. Ada new normal. Nanti ada new normal lagi. Atau apapun lah. Saya gak masalah. Sebab. Saya ada di dunia. Tapi saya bukan warga kerajaan dunia. Saya warga kerajaan surga. Hidup saya. Hidup saya diatur oleh surga. Nyawa anda. Nyawa saya. Tidak di tangan Corona. Tapi di tangan Tuhan. Keuangan saudara. Tidak di tangan krisis. Tapi di tangan Tuhan. Waktu anda mempercayakan. Bagian apa yang lemah dalam hidupmu. Rasa sakit. Atau hati yang mulai lemah. Karena gak tahan menghadapi. Problem kehidupan. Atau. Bagian apa yang lemah dalam hidupmu. Hari ini. Bangkit berdiri. Kembali ke tadi. Kalau keselamatan. Mana tadi. Keselamatan terjadi dalam hidupmu. Bukan karena upaya. Dan kerja kerasmu. Bahkan kalaupun engkau berupaya. Angkat tanganmu. Engkau mengerjakan pekerjaan keras untuk selamat. Kamu gak selamat. Saudara dan saya bisa selamat. Bukan karena upaya. Bukan karena kerja keras kita. Tapi karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Katakan dengan saya. Karena kasih karunia. Amen. Lalu mengapa? Mujisat kesembuhan. Mujisat keuangan. Mujisat. Mujisat. Mujisat promosi dalam pekerjaan. Harus dengan upaya dan kerja keras. No. Kalau anda tanya. Bagaimana supaya saya sembuh? Percaya. Dia Mesias. Dia udah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana? Supaya saya mengalami terobosan finansial. Ingat korban saya minggu lalu. Kekuatan Tuhan. Menghancurkan utang. Kekuatan Tuhan. Menghancurkan kemiskinan. Hikmat Tuhan. Yang akan mengajar menuntun anda. Untuk tidak beruntang lagi. Mengajar menuntun anda. Untuk memenit berkat yang Tuhan beri kepadamu. Haleluya. Angkat tanganmu. Bagianmu hanya percaya sembah dia. Sembah dia. Sembah dia. Dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi. Di tengah pada hidup. Ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolonganku di tempat mahal dingin. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah. Yesusku. Raja ku. Mari angkat tangan. Katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi. Di tengah pada hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. 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 Dari tempat mahal dingin. Dari tempat mahal dingin. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah kau ku. Aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah. Sekali lagi. Yesusku. Dengan sayap. Dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi. Di tengah pada hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku. Terima pertolongan Tuhan. Di tempat mahal dingin. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah. Yesusku. Raja. Kau ku nantikan kau ku nantikan kau yang ku sembah. Yesusku. Raja. Sekali lagi. Kau ku nantikan kau yang ku sembah. Yesusku. Raja. Kau ku. Mari siapkan roti dan anggur perjamuan saudara. Di dalam perjamuan ada kesembuhan dan ada pengampunan. Ibu bapak saudara yang di rumah pun juga persiapkan. Angkat rotimu dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Inilah yang Yesus lakukan di kayu salib. Jadi bapak ibu saudaraku berserah artinya percaya kepada dia. Dan apa yang sudah dia buat untuk saudara dan saya. Kalau keselamatan anda terima dengan anda percaya. Maka mujizat yang lebih kecil. Kesembuhan, pemulihan, terobosan finansial, promosi. Juga terjadi waktu saudara dan saya. Percaya, berserah, rest. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan bapak ibu saudara. Inilah cawan perjanjian baru. Di dalam darahnya ada perjanjian baru. Inilah darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosamu, dosaku. Inilah cawan kasih karunia. Ibu bapak yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dengan hormat dalam nama Yesus. Angkat tanganmu naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami, kami persembahkan. Persembahan syukur, kami kembalikan persepuluhan. Juga kami bawa persembahan gedung kami. Berkati semua tangan yang memberi yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkatmu. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan selamat kekasih-kekasih Tuhan. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapak di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manisnya roh kudus menyertai memberkatimu. Dari sekarang sampai selama-lamanya yang percaya diberkati-berkata. Amen. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Betani Fresh Nointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat Hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.